Guys, gue mau share game yang bisa ngajarin lo investasi saham. Stay tuned. Jadi nama gamenya adalah Fantasy Football. Buat sebuah-sebuah yang sudah biasa nih mantang geng di negara Inggris, pasti udah sering banget yang main yang namanya FPL, Fantasy Premier League. Nah ini sebenernya sama. Jadi game ini sebenernya udah lama banget nih. Dari zaman waktu itu kita masih pakai SMS, sampai sekarang udah punya aplikasi sendiri, game ini selalu jadi salah satu yang populer kalau misalnya kita ngomongin sepak bola. Nah terus apa hubungannya sama investasi saham? Jadi gini ceritanya, kalau FPL itu kan khusus negara Inggris doang nih, setiap tahun kan, tapi negara Inggris doang. Tapi sekarang Fantasy Football yang kita ngomongin itu temanya adalah Euro 2020. Makanya sekarang gue lagi pakai baju. Salah satu, bukan salah satu nih, ini jagoan gue dari dulu, tim nasi tali. Nah hubungannya yang pasti sama investasi saham jadi panjang ceritanya. Jadi kalau misalnya Sobat Ipot belum tahu gamenya kayak apa, Sobat Ipot bisa langsung download gamenya namanya Fantasy Football di Play Store maupun App Store. Nanti tinggal download, register, udah bisa main. Gamenya kayak gimana? Nih, gue tunjukin ya. Jadi nanti Sobat Ipot disuruh nih, dari budget kurang lebih 100 juta Euro, Sobat Ipot disuruh beli pemain-pemain yang menurut Sobat Ipot itu akan bersinar di Euro 2020. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya Sobat Ipot udah susun, pemainnya ini ada, coba kita hitung ini ada 11, ada 15 total. Itu ada backnya berapa, keepernya berapa, pemain tengah berapa, pemain depan berapa. Itu nanti Sobat Ipot silahkan pilih sendiri sesuai budgetnya masing-masing. Sama sesuai keyakinan Sobat Ipot ke pemain ini, terserah mau dari negara apapun, yang jelas dia ikutan Euro, itu siapa yang akan bisa mencetak poin sebanyak mungkin. Misalnya, kalau striker atau pemain tengah, itu semakin sering dia goal-in, atau semakin sering dia asis, berarti poinnya semakin banyak. Kebalikannya, kalau pemain belakang, semakin sering dia clean sheet, nggak kebobolan, sama keeper juga, itu semakin banyak juga poinnya. Apalagi asis, apalagi goal-in, poinnya lebih banyak. Nah, kan pemainnya banyak banget nih, Sobat Ipot ya. Itu kan selalu pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus kenapa Sobat Ipot milih si A, milih si B, dan segala macem. Nih kayak misalnya gue sekarang di sini, kalau kita lihat, nih gue pake keepernya Dona Rumah, terus di sini ada Spinazzola, karena gue Itali, gue pasang pemain lumayan banyak nih, di sini ada Immobile juga, terus yang lain juga udah gue pilih, tapi pilihnya juga bukan sembarangan, gue juga milih-milihnya berdasarkan analisis. Jadi, wah ini kayaknya pemain ini sering goal-in, pemain ini sering asis, dan segala macem. Dan akhirnya, balik lagi, subjek ke budget yang gue punya, gue punya pemain-pemain kayak gini. Nah, hubungannya apa sih sama investasi saham? Jadi sebenarnya ada perbedaan, ada persamaannya juga. Persamaannya dulu kita ngomong nih. Persamaannya yang pertama, game ini, itu bisa dimainkan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Sama aja kan kalau investasi saham, kalau Sobat Ipot udah download aplikasi Ipot, yaudah, tinggal download, mau di rumah, mau di kantor, mau kapanpun selama jam perdagangan, Sobat Ipot bisa investasi. Itu persamaan yang pertama. Nah, persamaan kedua, sama-sama butuh analisis dan strategi. Nih, contohnya, tadi gue ngomong komposisi pemain ya, di sini kan kita disuruh milih 15 pemain nih. Nah, gue juga nggak ngasal langsung milih. Misalnya, kita lihat striker nih. Striker ada banyak banget yang bagus. Ada Ronaldo lah, Harry Kane, terus Lukaku, segala macem. Cuma, balik lagi, budget kita kan terbatas. Jadi kita harus tahu nih, kira-kira mana yang paling gacor nih, mana yang paling sering golin, paling sering asis, paling bagus performance-nya. Nah, itu kan pasti kan kita butuh analisis dong. Wah, kira-kira nih, misalnya, nanti kayak nanti malam nih, Italia lawan Belgia nih, wah, kira-kira siapa yang akan golin ya, atau kira-kira akan banyak bobolan nggak ya, terus head-to-head-nya kayak gimana nih selama ini Belgia sama Itali, semuanya butuh strategi. Baru akhirnya kita berani untuk mutusin, oke, gue pasang A, B, C, D, F, G. Sama kayak misalnya kita investasi saham, kita nggak bisa langsung milih, wah, saham A, B, C, D, F, G enggak. Kita lihat dulu nih, wah, berdasarkan statistik nih, kayaknya saham ini, laporan keuangannya kurang bagus, atau bagus banget justru. Terus dari sisi, apa namanya, tren sekarang lagi tren banget nih, misalnya sekarang lagi tren mining sama digital, berarti kalau misalnya kita mau investasi di saham-saham yang consumer goods, kayaknya kurang oke, dan sebagainya. Itu kan pastinya butuh analisis, jadi kurang lebih sama kayak gitu. Samaan ketiga, ada harga, ada rupa. Tadi kan gue udah sempat bilang ya, wah, ini kita ada banyak banget pemain-pemain bagus nih. Ada Ronaldo, Lukaku, terus Harry Kane, ada Mbappé, wah, ini banyak banget yang bagus-bagus. Ya, kita bisa aja dong, kita pilih. Yaudah, kita semuanya, kita pasang Ronaldo, Mbappé, Lukaku, segala macam kita pasang. Ya, tapi balik lagi, kan kita keterbatasan dana, jadinya kan kita harus milih-milih nih, kira-kira kita mau spend berapa banyak nih, untuk mereka. Dan balik lagi, kenapa kayak misalnya Ronaldo, Lukaku, dan segala macam, itu harganya mahal? Ya, karena berdasarkan statistik, berdasarkan historical record yang ada, mereka goalnya banyak banget. Terus suka asis, sering menang, dan segala macam, akhirnya harganya juga mencerminkan itu semua. Nah, sama kayak misalnya investasi saham juga kayak gitu. Kita sering banget kan dapet rekomendasi, udah beli aja saham blue chip. Ya, emang bagus sih. Cuma kalau kita lihat, banyak banget saham blue chip yang karena memang bagus, harganya juga mahal. Jadi, apakah kita mau membeli semahal itu, atau justru kita coba milih-milih saham yang lebih undervalued lagi nih, tapi kualitasnya sama. Sama aja kayak ini nih. Ini misalnya contoh ya, ini kita lihat di sini, ada yang namanya Severovic dari Swiss, itu dia harganya cuma 8,7 euro, tapi dia poinnya 220. Sama kayak Lukaku yang harganya 11,3 juta euro. Artinya, kalau misalnya kita jeli, kita bisa analisis lebih dalam, itu pastinya akan digajar sama saham-saham atau pemain-pemain yang juga gak kalah bagusnya. Yang keempat, high risk, high return. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Di sini kita lihat nih, ini kalau Sobat Ipot pantengin euro 2020 ya, itu banyak banget kejutan di babak 16 besar. Kayak misalnya contoh Belanda kalah sama Ceko, terus siapa lagi kemarin Perancis kalah sama Swiss. Bayangin gak kalau misalnya Sobat Ipot waktu itu udah main fantasy, terus milih-milih pemainnya juga dari negara-negara itu. Nah, pastikan poinnya akan jauh lebih besar. Padahal pasti gak banyak pemain-pemain yang sama, di luar Sobat Ipot tentunya, yang milih pemain-pemain dari negara itu. Artinya apa? Artinya, kalau misalnya kita mau mengambil risiko yang gede, kayak misalnya, udah lah gue kayaknya jagoin Swiss atau jagoin Ceko, atau juga Denmark, itu pasti akan dapat ganjaran yang lebih besar juga. Di mana yang lain misalnya megang Belanda, Perancis, dan segala macam, ternyata mereka kalah, ya akhirnya ya gak tercermin di poinnya juga kan. Sama kayak misalnya saham. Kalau misalnya kita rela mengambil risiko yang besar, kayak misalnya, wah ini kayaknya berdasarkan analisis kita, saham ABCDFG ini sebenarnya masih under value nih. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang gak tahu perusahaan ini perusahaan apa, sedangkan kita tahu bahwa perusahaan ini nanti ke depannya akan bagus banget. Belum banyak nih yang masuk ke saham ini, jadinya sahamnya masih murah. Nah, disitulah kita masuk, dan akhirnya nanti ketika sahamnya lebih bagus, nah kita juga yang akan dapat keritan yang lebih besar. Kurang lebih sama kan? Nomor 5, diversifikasi. Wah ini juga favorit gue banget nih. Kenapa? Karena kita sering banget lupa sama hal ini. Misalnya ya, kita main fantasy football nih. Disini ada peraturannya, kita gak boleh masang pemain lebih dari 3, dari negara atau tim yang sama, kalau misalnya masih di babak-babak awal. Tujuannya apa? Tujuannya ya, satu, biar kita bisa diversifikasi dalam arti, misalnya contoh kayak tadi tuh, misalnya kita dari awal udah pasang pemain Perancis banyak banget, 3, abis itu Belanda, abis itu Jerman. Ya, mungkin kita pede banget mereka bisa menang, tapi ketika mereka akhirnya kalah dan gak lolos, ya, hamsyong udah. Pemain kita harus kita jual-jualin, dan akhirnya akan berdampak pada budget kita juga. Nah, makanya diversifikasi itu penting. Kalau di fantasy football, jadi jangan banyak-banyak masang pemain dari tim yang sama, tapi kita pecah-pecahkan timnya juga banyak. Bukan cuma Itali doang misalnya, bukan cuma Inggris doang, tapi ada banyak yang bisa menghasilkan. Sama aja kayak misalnya kita investasi saham. Kalau misalnya kita terlalu maniak, atau terlalu fokus ke salah satu sektor, misalnya, wah saya suka sektor finance banget, dari portfolio semuanya saham-saham banking gitu. Ya, mungkin di satu sisi ekspektasi returnnya akan tinggi, tapi ketika misalnya amit-amit ada sesuatu yang terjadi, semuanya hancur, yaudah hancur semua. Padahal kita bisa diversifikasi dengan memiliki saham-saham yang gak harus dari finance juga. Bisa dari consumer goods, bisa dari mining, dan sebagainya. Nah, yang ke-6, ada periodenya. Jadi, di sini kan kita benar-benar based on real match nih, pertandingan yang benar-benar nih. Misalnya kayak nanti malam nih, Belga sama Itali. Kita udah harus susun dari sekarang, analisis kira-kira kita mau masang siapa, habis itu nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya kita juga mau masang siapa. Yang artinya adalah periode tersebut ditentukan ketika kita nonton pertandingannya. Wah, siapa yang golin, siapa yang kebobulan, dan sebagainya. Jadi ada periodenya juga. Sama kayak misalnya kita investasi saham, ada yang namanya jam perdagangan. Jam perdagangan sekarang yang berlaku adalah dari jam 9 sampai jam 3. Di luar itu, kita bisa menggunakan semua waktu kita untuk analisis kira-kira. Misalnya kita mau trading harian nih. Wah, hari ini kita mau trading sama apa ya? Sama ABCDFG. Yaudah, berarti kita coba analisis dari sebelum jam perdagangan. Jadi pas jam perdagangnya mulai, kita udah tahu sahamannya yang kita pilih, dan akhirnya hasilnya langsung akan ketahuan. Yang ketujuh, unpredictable semuanya. Contohnya, siapa sih yang nyangka? Belanda kalah sama Ceko. Inggris kalah, eh sorry, Jerman kalah lawan Inggris. Swiss menang lawan Perancis. Ya, walaupun di atas kertas ya kita lihat, berdasarkan head-to-head, berdasarkan kualitas pemain, semuanya Perancis jauh lebih telak menangnya dibanding Swiss. Tapi yang namanya bola, siapa yang bisa kita prediksi? Akhirnya banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan, ya Swiss menang, Ceko menang, dan segala macem, yang yaudah kita sebagai udah analisis segala macem, akhirnya yaudah kita cuma bisa mengurus dada aja. Sama aja kayak misalnya kita invest di saham. Kita udah analisis fundamental, wah ini kayaknya bagus banget nih, apa namanya, kondisi keuangan juga bagus, tapi ternyata sentimennya lagi kurang mendukung lah atau misalnya ternyata ada satu kejadian kayak misalnya COVID-19 sekarang kan siapa yang menduga tau-tau COVID-19 muncul, akhirnya berdampak kepada bisnis segala macem, ya kita nggak bisa duga juga. Jadi kita tetap harus prepare sama yang namanya X Factor tadi, sehingga nanti kalau ada apa-apa kita bisa siap dengan rencana yang ada. Yang kedelapan, trading sama dengan cost. Maksudnya apa? Ini di fantasy football, itu kan kita ada yang namanya jatah transfer berapa kali untuk gratis. Misalnya, wah yang awal-awal itu kita boleh nanti tiap match day itu kita ganti pemain maksimal 2 kalau misalnya mau gratis. Lebih dari 2 itu akan kena chance. Misalnya poinnya dikurangin 4, dikurangin 8, dikurangin 16, dan seterusnya. Jadi tujuannya buat apa? Biar kita nggak ganti-ganti terus, enak aja. Misalnya, wah pertama bagus ini, habis itu nanti ganti lagi dan segala macem. Ya harus ada konsekuensinya, yaitu tadi pengeluaran poin. Begitu juga ketika kita investasi di saham. Ini sering banget, Sobat Ipot, banyak dari kita tuh yang lupa. Kita sering banget nih jual-beli saham ini, jual-beli saham ini, hanya untuk dapetin cuan sekian persen lah. Padahal kalau kita lihat, kita hitung bersihnya, ya misalnya kita cuan berapa juta gitu. Kita kan harus hitung juga dong, wah untuk menghasilkan cuan berapa juta ini, kita udah ada berapa trading fee yang kita keluarin, visual fee beli berapa duit yang kita keluarin hanya untuk trading tersebut. Nah kalau misalnya semakin sering, yang berarti akan semakin menggerus return kita. Itu yang harus kita perhatiin. Nah yang terakhir bersamanya adalah sama-sama bikin nagih. Ini coba deh Sobat Ipot, download, main sekarang. Nanti kalau lega Inggris udah mulai main, main FPL, itu bikin nagih banget. Tiap minggu kita selalu excited untuk nungguin match yang terjadi di weekend, hanya untuk melihat apakah bener pemain-pemain yang kita susun itu sesuai dengan ekspetasinya. Dan itu ya kita punya kepuasan batin sendiri nggak sih? Kita main yang memang bener-bener real, dan akhirnya juga mendapatkan atau menghasilkan return dalam tanda kutip di permainan tersebut. Begitu juga dengan kalau misalnya kita invest di saham. Ya tentunya selain kita memenuhi tujuan keuangan, disitu kan kita dapat dong feel-nya, rollercoaster-nya naik turun, naik turun. Wah sahamnya lagi naik, sahamnya lagi turun. Ya walaupun bikin redegan, tapi ya somehow kita menikmati juga dong kalau misalnya tiba-tiba saham kita misalnya naik hijau semua dan akhirnya kita jual, kita puas. Jadi dua-duanya mau fantasy football, mau investasi saham, sama-sama bikin excited. Nah tadi kan kita ngomongin persamanya terus nih, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau misalnya kita main fantasy football, ya itu nggak ada cuanya. Lah orang cuma game doang, balik lagi ya. Ini cuma game, beda sama investasi saham. Investasi bukan main saham. Saham bukan mainan, kalau kita ngomong mainin ya tadi, fantasy football. Tapi karena kita investasi saham, ya berarti kalau kita invest, itu nanti ujungnya kita akan dapat real money dari cuan yang kita hasilkan. Kira-kira bedanya kayak gitu. Nah seru banget kan Sobat Hippot? Jangan lupa pantengin terus konten-konten edukasi kita di channel Indopremier, biar semua bisa investasi. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.